Sampai jumpa di video selanjutnya. Namanya Nelson Melcianus, seorang sarjana lulusan dari jurusan teknik kimia. FLC Lollomo Yosamiri sudah dianggapnya sebagai istana kecilnya. Ditempatkan sejak bulan Mei 2019, kini ia sudah hampir dua tahun mengabdi sebagai guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Pada awal kedatangan, kondisi sekolah tempat ia mengajar tidak seperti ini. Banyak guru lokal yang enggan datang membuat anak-anak terlantar dan tidak bisa belajar. Jauhnya lokasi di pedalaman dan sulitnya medan yang harus dilalui tentu menjadi alasan utamanya. Tak hanya muridnya yang terlantar, bahkan gedung dan sarana sekolah tempat ia mengajar jauh dari kata terurus. Hanya ada tumpukan debu yang sepertinya tidak pernah tersentuh. Dengan bantuan murid-murid, ia memubah ruang-ruang kelas tak terurus itu menjadi istana kecil mereka. Disinilah tempat anak-anak menimba ilmu, belajar mengejar ketertinggalan mereka. Nelson ditemani satu rekannya mengajar semua anak mulai kelas 1 hingga kelas 6. Semua mata pelajaran pun harus ia ajarkan demi menutupi ketertinggalan anak-anak yang ada di sini. Mereka berharap penempatan sebagai pengajar muda, tahap kedua dari Yayasan Tangan Pengharapan yang diutus ke desa ini bisa memberi kontribusi. Selamat sore semuanya! Anak-anak yang belajar bersama mereka datang dari dua kampung yang berbeda. Kampung Hiliwaile dan Kampung Samiri. Sekolah ini sengaja dibangun untuk bisa menampung anak-anak dari berbagai kampung untuk bisa belajar tanpa harus pergi ke kota. Lokasi sekolah ini dikelilingi oleh sungai dan hutan karet. Jadi, anak-anak harus melalui rute yang cukup sulit untuk sampai ke sekolah. Terutama saat musim hujan. Namun siswa dan siswi di senter ini sangat rajin dan antusias untuk belajar. Meski hujan, mereka tetap hadir ke sekolah. Nelson dan rekannya sebagai guru pedalaman merasa sedih dan juga begitu terdorong untuk bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Mereka merasa tidak bisa membiarkan anak-anak ini pulang tanpa mendapatkan pelajaran yang berarti. Harus mengajar anak-anak dengan tingkatan yang berbeda-beda memang tidaklah mudah. Beruntung, Nelson memiliki rekan yang baik yang bisa diajak bekerjasama dalam memimbing setiap anak. Beragam metode cara mengajar telah mereka sampaikan. Mulai dari bernyanyi, bermain, bercerita, menggambar, dan bahkan menggunakan alat hitung dari apa yang ada di sekitar mereka. Harapannya apa yang telah mereka ajarkan bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak. Tidak hanya menjadi seorang guru, mereka juga harus berperan sebagai seorang saudara. Berbagi waktu bersama, menemani, dan memberi teladan bagi setiap anak-anak. Memang menjadi guru itu merupakan agen perubahan. Perubahan-perubahan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donator yang telah mendukung program Guru Pedalaman yang berada di FSI Lolomoyo Samirinia Selatan. Kiranya, setiap anak bisa mendapatkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Helping people live a better life.